Ikan pelati merupakan salah satu jenis ikan hias yang mudah dipelihara dan menguntungkan. Ikan ini termasuk dalam kategori jenis ikan hias kecil, tahan lama dan tidak mudah mati. Kelebihan lainnya, yakni mudah berkembang biak dan budidaya pelati ini sangat mudah. Tetapi untuk memulai bisnis budidaya ikan hias pelati, kalian perlu mengetahui bagaimana cara budidaya yang baik sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Untuk itu, berikut cara budidayanya. Tempat Pemijahan Untuk tempat pemijahan, gunakan bak yang terbuat dari semen dengan ukuran 2x1 meter dan ketinggian sekitar 0,4 meter. Bisa juga menggunakan akwarium dengan ukuran panjang 80 cm, lebar 45 cm dan tinggi 40 cm. Akan tetapi untuk akwarium hanya bisa menampung ikan lebih sedikit dibandingkan dengan bak semen. Memilih induk Pilih induk jantan berukuran 2,5 cm dan induk betina yang berukuran 3,75 cm. Kemudian diumur 5-6 bulan indukan dikawinkan. Pemijahan Tinggi air di tempat pemijahan berkisar 35-40 cm. Dan jangan lupa untuk mengisi air yang bersih. Jumlah induk yang dipijahkan sebaiknya jangan kurang dari 100 induk betina ke dalam bak. Kemudian jika ingin menggunakan akwarium, dapat diisi sekitar 30-50 ekor induk betina. Sementara induk jantan, kemasukan sepertiga dari jumlah induk betina. Pembesaran Langkah selanjutnya yakni pembesaran budidaya ikan lati. Untuk pembesaran harus mempunyai bak dengan ukuran sekitar 2x2 meter. Kedalaman bak sekitar 0,4 meter. Lakukan pengisian air bersih dan beri eceng gondok atau hydrilla sebagai penaduh maupun tempat persembunyian. Beri pakan benih pada minggu pertama infusoria dan plankton yang didapat hasil pengupukan. Nah, memasuki hari kedua, diberi makan cacing atau kutu air. Masa panen ikan biasanya 2 bulan, namun lebih kepada permintaan dari pasar. Terima kasih.